Peringatan Hari Veteran Nasional yang kita beringati hari ini merupakan penghargaan kepada para veteran penjuang kemerdekaan. Atas perjuangan dan pengorbanan di masa revolusi fisik. Mengutip pernyataan amanat tertulis Presiden Soekarno pada peringatan Hari Veteran Nasional tahun 1965 menegaskan. 10 Agustus adalah hari peringatanmu. Hari Veteran Nasional memang veteran milik nasional. Satu gelar agung yang dianugerahkan oleh rakyat kepadamu sebagai penghargaan atas perjuangan dan penghargaanmu di masa revolusi fisik. Tema peringatan Hari Veteran kali ini adalah LPRI bersama pemerintah dan masyarakat siap melanjutkan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa. Tema tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok LPRI ke depan untuk melanjutkan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus. Kita patut memberikan apresiasi atas perjuangan para pejuang sehingga kemerdekaan yang sudah diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945 bisa direbut kembali dan di Solo merupakan pengakhiran peperangan dan ditandai dengan penandatangan dan penyerahan kekuasaan Belanda di Solo. Kami pemerintah dan masyarakat mengucapkan selamat Hari Veteran Nasional Tingkat Kota Tasikmalaya di tahun 2019. Apa yang terdipesankan oleh Ketua Umum mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi generasi-generasi muda kita termasuk Pemkot Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Veteran Nasional juga peringatan Hari Luarha insya Allah ini bagi memberikan keberkahan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia dan Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!